Halo guys, jadi hari ini gue bakal eksperimen-eksperimen lagi nih Nah gue bakal eksperimen apa? Jadi gue bakal ada eksperimen tentang Mentor City Jadi kemarin kan Mentor City kena kasus ya Katanya bakal dikurangin poinnya atau gak didegradasi Ataupun dibuang dari Premier League karena masalah finansial atau Atau pokoknya apalah rumit gitu Gue belum tau dalemin Nah gue mau bikin eksperimen Jadi gue bakal bikin si Mentor City ini jatuh dari Premier League nih Jadi dia bakal gue taruh di paling bawah Liga Inggris ya Di Liga di Inggris Kalau di FIFA 23 nya itu ada namanya EFL League 2 Jadi sebelum ada EFL League 2, ada EFL League 1 Terus Championship, itu Premier League kalau gak salah ya Jadi ini pokoknya bawa banget dah Nah gue bakal coba bikin Mentor City jatuh banget gitu loh Catonya jatuh Terus akan gue coba apakah bisa balik lagi ke Premier League Dan apakah bisa bersaing di Eropa lagi gitu Oke Tadi awalnya gue mau bikin squad teamnya tuh gue jual-jualin Tapi menurut gue Gue gak tau kan Sekarang tuh si City tuh Pemain-pemainnya pasti bakal tetep Eh misalnya bakal tetep di City atau enggak Kalau misalnya di gradasi Jadi Gue bikin perumpamaan Kalau semua pemain City itu Pada loyal Dan dia bakalan sama City Walaupun dia pun jatuh ke bawah banget Oke Jadi squadnya kayak gini Ya squad biasa lah Squad Squad dia di Premier League Ada Grealish Haaland Foden Gundogan De Bruyne Rodri Ratan Egg Raporte Dias Walker Amaderson Habis itu Ada stupitutnya lumayan banyak juga Ada Mahrez Alvarez Silva Philips Stones Akanji Ortega Dan ini pemain mudanya Jadi Gue bakal main beberapa season gitu loh Pokoknya sampai dia berhasil ke Premier League Nah Berhubung ini bakal video bakal lama Jadi gue gak bakal mainin gameplaynya Jadi gue Setiap Jadi setiap tahun gue bakal langsung simulation ke akhir season Jadi Akhir season kita coba recap Apa aja Goalnya berapa dan lain-lain Nah habis itu baru Punit ke season berikutnya Gitu ya terus ya guys Oke Kalau gitu berarti Kita langsung mulai aja di season pertama ini Season pertama ini di AFL League 2 Kita bakalan mainin Oke Langsung aja kita ke kalender ya guys Oke Kita langsung aja ke akhir seasonnya ya guys Berarti akhir seasonnya di bulan Juni ini Oke Berarti tunggu bentar ya guys Gue bakalan langsung Simulate-in Oke guys Jadi setelah udah gue Simulate Sampai akhir season Nah ini akhirnya udah sampai di Akhir seasonnya ya Nah ini Ternyata banyak juga ya Apa tuh Timnya 24 ya guys Nah Gue harus Gue berharap sih Si City langsung Langsung Kelolos ke Terusnya langsung Promotion ya Nggak stay di AFL League 2 ya Coba kita lihat Sampai jumpa di AFL League 2 ya Oh itu Bradford City Lancaster Gillingham Salford Prankment Oke City nomor 1 Dengan poin 99 guys Semang kalah 11 kali Jauh 3 kali Win 32 kali Oke nice Emulate FA Cup Kita FA Cup nya Oke FA Cup nya Sampai mana Kita Kalau nggak sampai Atau Atau Where are you City Kiri ke paling kiri Oke Crowley Colchester Replay Menang Tahun 3 Oh kalau mau Wolf Aduh gagal Sayang banget Arabo Cup Arabo Cup Nottingham Forest Metal City Kalah sama MU Di semi-final Oke Papa John Trophy City Juara ya Oke Sudah pasti lah Juara ya Sudah Statenya Lihat Oke Nice Juara Satu juara Playoff Playoff Salford City Seperti Sama Seatuan Ralf Super Cup Super Cup Lihat Liga Champion nya Walaupun kita enggak aman Kita Lihat Champion nya Siapa yang menang Oke PSG Juara ya oke kita lihat ini ya spot hubnya financial development stats oke kita lihat Haaland 41 gol 5 asis Mahrez 31 gol 14 asis Foden 15 gol 10 asis Real Silva 8-9 Kevin De Bruyne 12-8 undongen 26 siapa es Gomez ini oke Ederson 59 pertandingan oke nice plus banyak ya coba lihat top scorernya udah pasti Haaland ya sama Mahrez 30 gol sama 23 asis nice 10 gol eh 10 asis Mahrez oke berarti season pertama udah selesai kita bakalan lanjutin lagi ke season berikutnya berarti kita langsung apa namanya langsung ke season berikutnya a few moments later oke guys jadi setelah udah gua end season sama tadi gua advance jadi gua udah nyampe season 2 ya guys nah season 2 ini kita bakalan main di EFL League 1 ya guys ya jadi kita berhasil naikkan dari EFL League 2 ke EFL League 1 oke kalau gitu terus untuk squad-squadnya setelah ini kayak gini masih sama kayak tadi tuh kita lihat buka aja masih sama kayak season pertama rilis Haaland Foden Silva De Bruyne Rodri Ectias Volcker dan lain-lain ya mungkin ada perubahan tadi eh si apa namanya si Gundogan keluar ya guys karena kontraknya habis terus gue juga masukin beberapa pemain tadi ada Garnacho sama si Garnacho sama si Alex Scott dari Liverpool Garnacho dari Manchester United untuk naikin ini overall ini nya nih untuk naikin ini nih confidence ratingnya semoga aja kita nggak jadi nggak dipecat ya guys oke kalau kayak gitu berarti gua bakalan advance aja bakalan gua simulate aja untuk untuk sampai ke bulan Mei eh sorry sorry eh oke kita terus oke gua bakalan simpel sampai bulan Mei ya guys bentar ya guys Oke guys jadi season 2 selesai ya jadi kita bakalan melihat apakah di EFL League 1 ini Manchester City dengan squad yang sama dengan di Premier League ini bisa berjuang ya bisa berjuang ya bisa menang dan bisa lolos oke kita lihat ada 24 tim juga ada 4 ada 4 tim yang lagi-lagi itu Susbury, Nellford, Swindon, dan Port Vale oke 10 besar aman oke menurut dari 6 ini udah promotion ya 3 2 oke berarti Manchester City lolos ke ASL Championship ya jadi jaduanya dari Premier League dengan 29 kali menang dengan 29 kali menang 11 kali draw 6 kali kalah nice banget FF Cup ya siapa yang juara? City! oke West Ham kita sampai mana? kita kalah sama Spurs di round 5 oke Karabo Cup Aduh New, Spurs itu lagi juara kita di mana cuy? kita kalah sama Leeds United di round 2 Cok apa Jon Trophy? City? Northampton Astaga! City City oke, ini berarti yang naik if it's down sama northern United nice oke, psl kita lihat oke, psg ya oke, kita bakal lihat squad hub-nya ya guys nyetak berapa goal sih anak-anak kita ini oke, kita langsung lihat ke development starts oke langsung aja, halan 40 goal 4 asis, oke alvarez cuma main 3 3 goal, mares 16 goal, 6 asis, vordan 12 goal 9 asis, gerilis gak dimainin dikit maksudnya silva 4 goal 9 asis kevin de brun 28 goal, 17 asis untuk backnya carwalker 4 goal 0 asis laporte 4 goal 0 asis, surbandia 0 asis no goal, 0 asis 2 match, 2 goal, 1 asis oke, kita lihat financialnya bentar kita lihat siapa pemain yang kira-kira nanti harus kita ini harus kita perpanjang ya oke, sejauh ini masih gak sih aman 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 4 tahun kevin de bruin berarti mungkin nanti gue bakal upgrade si kevin de bruin mesti gue bakal kontrak reno wall ya oke sama bayaru silva nice, nice, nice oke, sejauh ini sama mares oke berarti kalau gitu kita bakal lihat top score top scorer nya ya top scorer top scorer kita lihat top scorer oke top scorer nya halan 32 goal emang udah impossible ya 32 goal, nice deburin di peringkat ke-3 20 goal mares peringkat ke-8 16 goal oke untuk asisnya deburin 13 asis oke nice berarti kita berhasil lolos ke babak ke ini ya babak ke-2 ya babak ke-2 maksudnya lolos dari AFL league 1 sama league 2 kita lihat objektifnya oke ini aman very low, very low oke kalau gitu berarti season ini udah selesai gue bakal advance sampai ke season ke-3 ya guys awal season ke-3 oke bentar ya guys oke guys lanjut lagi ya guys nah akhirnya kita udah di season 3 nih nah kita lihat di IFL championship sekarang kita nah kita kita mulai squadnya oke squadnya masih sama sih grillis Haaland Foden Silva de Bruin Rodri ini Nathan Egg biasanya gue ganti sama LB mana sih ada LB lain kah oke Nathan Egg Caporte Dias Walker sama Ederson ya guys oke ini timnya gue belum nambahin siapapun pemain-pemainnya mungkin nanti kalau misalnya kita sudah berhasil masuk ke Premier League gue bakal beli bakal ganti-ganti pemain lah oke kalau gitu berarti kita back dulu kita lihat objektifnya objektifnya mirip-mirip lah kayak kemarin ya kita harus menang FA Cup sama kita harus juara semoga aja juara ya guys kalau gak videonya bakal lama banget nih oke kalau gitu coba kita lihat dulu ada banyak-banyak transfer-transfer ya oke kita coba cek ya apa aja sih Alvarez enggak Alvarez gue gak mau Laporte enggak jadi gue pemain-pemain ini gak mau gue jual-jual dulu ya guys karena gue mau pure dari pemain Premier League awal ini bisa gak balik lagi selama 4 tahun kan ya sorry berarti kita coba lihat dulu di bagian podhubnya kita membuat finansialnya ya oke kita lihat ini masih aman Ederson masih 2 tahun aman Proband Dias 3 tahun Laporte 1 tahun Laporte 1 tahun doang co oke Ake ke Walker Phillips Rodri oke terus Yulva 2 tahun 2 tahun Mahrez 1 tahun oke gak apa-apa ini gak tau nih semoga aja kita lolos ke Premier League ya kalau misalnya lolos ke Premier League kita biarin aja yang yang gini-gini kita keluar nah kita bakal ganti pemain-pemain yang lebih bagus nanti oke kalau gitu berarti gue langsung ini aja ya kita langsung ke kalender aja ya oke budget kita 500 juta tuh karena kita save kan oke kita berarti langsung aja ke akhirisan ya guys jadi gue bakalan gue bakalan simulate sampai akhir season oke stay tune ya guys bentar oke guys jadi setelah gue udah lama-lama simulation akhirnya selesai juga di season ketiga Manchester City experiment ya guys nah gue berharap kita bisa lolos ke Liga Premier ya guys oke 24 besar 17 besar aman bye-bye Wicom Rotterdam United Premier League City oke terus 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 10 besar aman oke 6 besar 6 besar aman berarti kemungkinan 6 besar kita bisa lolos ke Premier League antara langsung lolos di 1-2 atau kita harus promotion semoga aja kita bisa langsung lolos ya guys oke kita lihat oke 4 besar 3 oke berarti kita bisa lolos secara langsung antara jual 1 jual 2 gua balap jual 1 sih oke yes nice akhirnya guys City setelah 3 tahun turun di kena apa namanya kena sanksi dari WFA kena sanksi dari Premier League nya turun jatuh ke ke League 2 EFL League 2 terus balik ke EFL League 1 ke Championship akhirnya setelah 3 tahun berhasil naik lagi ke Premier League nice berarti Trophy nanti ada Trophy count ya gua bakal Trophy count ya gua udah berapa banyak sih Trophy dari kejatuhan City ini nice oke F-A Cup gua gak berharap banyak di F-A Cup karena dari season 1 season 2 kita gak berhasil di F-A Cup kita gak berhasil naik di F-A Cup coba coba apa kita juara 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 oh yes nice F-Q kita bisa menang Loh 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 seinget gua kalau gua gak salah ya kalau lu juara F-A Cup lu berhak untuk melaju ke WCL WCL atau Europa League ya WCL semoga aja ya soalnya kan di next season kalau kita lalu ke Premier League kita gak bisa langsung main di Liga Champions karena kan jatuhnya kita gak baru promosi oke karena Bokap Wui Nice oke akhirnya Siti treble treble trophy Inggris ya guys gila langsung dibantai loh mantep banget cuk Siti cuy gg gg Siti kongres kongres 3 trophy ya dalam 1 season ya nice banget kita liat Champions League siapa yang juara oke nice Chelsea kongres Chelsea udah juara let's go oke kalau gitu gue bakalan coba liat squad hubnya ya squad hubnya oke kita liat dari stats aja ya oke Ederson masih jadi pilihan utama Gomez Laporte Robben Dias Jones Stones Atan Egg Kanji Carl Walker udah tua Carson Phillips Rodri 6 gol 6 asis kita cari Kevin De Bruyne 8 gol 12 asis Gourne Silva 4 gol 9 asis Grealish 3 gol 1 asis oke Grealish gak kepake ya guys oh iya karena dipake Foden Foden yang main 58 gol eh 58 pertandingan 22 gol 17 asis oke Mahrez 19 gol 11 asis kita liat berapa oke Haalan 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 43 gol 5 asis nice banget kita liat financialnya oke gue bakal setau kalo beberapa pemain bakalan meninggalkan Manchester City ya guys karena kan emang kita kan gak nantuin kontraknya kita langsung simulet-simulet aja jadi beberapa pemain yang gak akan lanjut di season depan kayak misalnya ini Steven udah pasti kabur Ortega cabut Laporte cabut Nathan Egg cabut Careworker Kabore terus ada ada Grealish masih aman Kouto mungkin Grealish bakal gue jual aja ya travelist karena gak kepake karena Foden main Garnacho 1 tahun Mahrez Mahrez cabut oke itu doang yang cabut nah jadi di season depan di Premier League kan kita bisa ada budget juga gue main gede kita bakal liat budgetnya berapa kita bakalan memperbaiki lah yang ilang-ilang ini kita bakal transfer-transfer lagi oke kalo gitu kita back aja aku mau liat ini top score top score kita liat aja top scorer nya oke top scorer tetep pasti Haaland 31 gol nice Foden 18 gol di peningkat 8 oke asis top assist Foden 12 asis nice kita liat karena kita juara di FA Cup sama Karabokap gue mau liat top scorer nya berapa sih oke Haaland 5 gol nice City De Bruy 3 asis kalo Karabokap Karabokap Haaland 7 gol nice sama oke City Foden nomor 8 2 asis oke oke berarti cukup bagus ya nice banget dalam waktu 3 tahun kita berhasil lolos ke Premier League berarti gue bakalan advance sampe ke akhir season dan gue bakalan mulai ke season keempat jadi bakal gue advance dulu ya guys tunggu bentar ya guys oke guys jadi akhirnya kita udah balik lagi ke Premier League ya guys setelah kalian liat tuh akhirnya kita udah balik ke Premier League nah ini kita ada asian apk plot lewatin aja oke jadi kita udah balik ke Premier League guys oke setelah kalian liat kan kita udah 2-3 tahun setelah dijatuhi hukuman kita dikeluarin dari Premier League kita turun ke EFL League 2 yang paling bawah di FIFA 23 ini karena kira setelah ini tahun keempat tahun keempat akhirnya kita lolos lagi ke Premier League guys nice banget sekarang gue mau cek bukan bukan itu oke playoff jadi sebelum kita main di kompetisi apa aja gue juga gak tau sih soalnya kemarin kita jualan FA kapan nanti gue coba liat ya oke kalau gitu berarti kita bakalan liat squadnya setelah yang gue bilang ada beberapa pemain yang akhirnya cabut kayak Grealish Kouto Mahrez Walker Ortega Egg Steven nah itu ada beberapa pemain yang cabut karena kehabisan kontrak tadi gue bilang si Laporte masih ada ya guys jadi tadi gue bilang Laporte cabut tapi gak jadi gue perpanjang aja 2 tahun nah untuk mengarungi Premier League gue bakal beli beberapa pemain gue bakal beli 3 pemain di LB RB sama RM atau RW nah gue udah pilih 3 pemain itu kita langsung transfer aja reversi 100 juta kita mau gak terus 4 3 kita counter dikit ya udah cepet 100 30 juta deh udah yuk ayo ayo ambil oke welcome to the club ya oke 100 juta terus 10 oke langsung aja oke welcome to the club ya saya Hernandez ayo important yaudah important 5 tahun 100 100 ribu gak mau oke welcome to the club Flimpong oke guys jadi kayak gini ya timnya ada Foden Haaland Diaby Silva De Bruyne Rodri Hernandez Laporte Villas Flimpong Ederson oke kita bakal coba apakah dengan tim seperti ini kita bisa lolos eh kita bisa melihat tahun pertama di Premier League ini mungkin tahun takut kita ya gue gak bakal mainin nextnya kalaupun dia misalnya seumpama lolos di Liga Champions atau Liga apa Liga Eropa gue gak bakal mainin jadi kita bakal selesain sampai ke si ini lolos ke Premier League dan tahun pertamanya gimana oke kalau gitu berarti gue bakalan gue bakal langsung ke kalender aja dan gue bakalan langsung simulate sampai akrisan ya guys tunggu bentar ya guys oke guys jadi telah tiba nih di penghujung season keempat kita di Manchester City Experiment nah akhirnya kita berhasil di Premier League juga setelah 3 tahun 3 tahun yang lalu 4 tahun yang lalu berarti 3 ya pokoknya 3 4 tahun yang lalu kita turun ke EFL League 2 karena kena sanksi dari Premier League nah akhirnya kita berhasil ke Premier League lagi dan kita mau lihat sejauh mana di tahun pertama kita jadi Premier League ya oke sampai 6 besar masih aman 5 Arsenal oke berarti kita udah dapet zona Eropa ya Arsenal oke Liverpool oke City guys jadi juaranya MU juara 2 nya Chelsea juara 3 nya City oke guys nice di tahun pertama kita balik lagi ke Premier League kita juara 3 oke not bad dan cuma beda 6 poin dari Manchester United oke nice kita lihat The FA Comutishield oke let's go City menang yang lawan MU yang lawan MU ya guys nice 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 oke nice adlock up juara aduh Middlesbrough ya kita kalah sama Sports 3 semi-final kera bokap City eh United menang kita kalah sama United lagi cok cok waduh gagal ya kita bakal berhasil Super Cup nya Chelsea O Milan nice Milan Champions League nya oh Chelsea jadi setelah kita menang FA Cup setelah golet ternyata kita masuk ke Europa League lumayan juga ya kita dari dari second division menang FA Cup jadi tahun ini kita bakalan main di Europa League makanya kita coba cek Europa League kita semoga kita juara ya wih keren juga cuy ya sayang banget cok Roma yang menang coba beda anjir 3-2 loh wah gagal berarti kita runner up ya guys ya sayang banget menang wah gila hampir aja kita bener-bener ngebangun City dari awal ya kayak terjun ke peringkat apa tuh di liga paling bawah terus di musim terakhirnya ini akhirnya masuk ke Premier League dan akhirnya hampir juara Eropa League mungkin di next season kita bisa jual Liga Champion ya tapi kita sampai segini saja oke ada World Cup oke World Cup belum mulai ternyata oke guys kita lihat lagi ke squad hubnya ya sebelum kita akhiri kita lihat start-startnya oke Aderson naik ya 92 Terhanandez 90 4-4 gol no assist John Stones Laporte 51 plus 1 Bogendias plus 1 serimpong oh my god serimpong cedera kah itu 66 pertandingan cuy gila plus 2 Calvin Phillips Rodri plus 2 juga Kevin De Bruyne 12 gol 8 assist aduh 13 gol 13 assist Kevin De Bruyne udah berkurang ya darah ini eh betul overallnya karena udah tua ya oke Wendel Silva plus 1 nice Diaby Diaby cuma main 35 kali 5 oke Phil Foden 27 gol 17 assist nice Haaland oh aduh Haaland cenderanya kah aku cuma 48 kali main doang deh aduh sayang banget 34 gol 8 assist juara oh iya bener juara apakah lama juara Alvarez ya 27 gol 5 assist sebenernya kalau dari dari score sih lumayan gede ya maksudnya eh apa tuh namanya tuh gol-golnya lumayan banyak ya coba kita lihat lebih ke arah ke ininya deh top scorernya top scorernya kita coba lihat oke Premier League Rodrigo oke Haaland 19 sayang banget ya peringkat 4 ya Phil Foden 14 assist nice kita lihat di kita lihat di apa namanya itu Europa League ya Europa League oke Europa League eh ini Champions League sorry Europa League Haaland 11 gol nice buba yang ngeruam aja skamaka cuma 8 gol cowo kita aduh sayang banget ya assistnya City Bero Silva pingkat 3 oke oke guys kita lihat juga start karir kita ya selang 4 tahun menjadi manager dari City apa sih ya kita dapat oke kita dapat League title 3 domestic cup 1 3 oke kontineral cup 1 kita gak dapat ya tapi tadi hampir dapat kita dapat di Europa League kita dapat di dapat 6 6 6 piala oke nice big winnya 5-0 lawan Brentford kalahnya lawan Gillian 41 record transfer fee 133 oke club recordnya main 256 kali menang 174 draw 45 loss 37 oke nice oke kita lihat dari season awal ya oke season awal season awal kita di City juara Liga juara Liga terus menang menang Cup juga terus kita akhirnya loloskan ke EFL League One terus ini juga akhirnya menang Cup juga menang menang League titles juga nah akhirnya kita lanjut ke Championship nah akhirnya menang juga disini kita terbaik sih kita menang League title terus menang domestic cupnya terus menang pokoknya menang domestic cupnya kayak Karabau Cup Emirates Cup menang gitu loh nice banget nah di season ke ini kita gak berhasil ya cuma berhasil menang di FA Community Shield dan menang ya Community Shield tuang sayang banget di Eropa League kita semi-final kita di final kalah Emirates Cup kalah di semi-final Karabau di semi-final jadi 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 oke itulah itulah sampai sini dulu berarti kesimpulan dari kita 4 4 tahun mencoba eksperimen dengan Siti ya ya ini suatu ajang baru sih maksud gue karena gue belum pernah bikin eksperimen buat season-season karena gue pikir kalau gue bikin 1 season 1 season doang bikin yang berbeda gitu gak tau nih kelanjutannya gimana di real life ya Siti beneran disuruh cabut dari Premier League atau cabut dari dicabut poinnya dicabut Liga Inggrisnya atau gimana gue gak ngerti pokoknya ya yang terbaik aja lah gitu buat sepak bola disana thank you juga yang udah nonton jangan lupa untuk kalian kalau kalian suka sama video ini kalian jangan lupa untuk di like kalau gak tuh di dislike aja dan juga gue butuh banget saran-saran dari kalian kritik-kritik dari kalian gue bakal bacain dan bakal bales-balesin kalau itu kalau kalian komen bakal gue jawab thank you semuanya semoga kalian demen lah gitu sama konten-konten gue sama juga kan gue juga bikin ada player career mode eh manager career mode dia juga bisa komen disana juga masalah mau eksperimen atau mau tentang masalah manager career mode kalian boleh kok jadi thank you banget yang udah nonton jangan lupa like dan subscribe ya bye guys bye bye